Salam jumpa kembali, teman-teman semua. Tentunya buat yang sedang mengganti BPG 2021 akan mencapai. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba belajar bersama. Sebenarnya akan ada satu pokok-pemangasalan, yaitu kita akan berlatih untuk menjawab dan menguraikan, menganalotikan tentang pertanyaan-pertanyaan pada soal uji pengetahuan pada BPG Dajat 2021. Nah, secara tidak langsung, soal-soal ini sebenarnya sudah ada di proyeksi pada UP tahun yang lalu. Nah, mengapa masih kita gunakan sebagai aduan? Harapannya dari beberapa soal-soal yang ada ini bisa kita buat latihan dan untuk mengingat kembali dan memperdalam kompetensi kita sebagai mahasiswa BPG. Nah, selain itu, yang perlu saya sampaikan bahwa dalam soal ini sudah ada jawabannya, hanya saja dari jawaban itu kita mencoba berpikir kembali untuk memecahkan permasalahan. Kenapa jawabannya itu? Nah, begitu. Ya, jadi ini masalah itu. Ini akan kita lepas. Maka, sebab itu izinkan saya untuk share screen. Demikian, untuk soalnya ini ada dua muatan, yaitu yang muatan pertama adalah pada materi IPA dan pada muatan yang kedua adalah materi IPS. Kawan-kawan semua, untuk pada muatan IPA, kita lihat pada nomor satu. di mana di sana dikurekan sebuah pernyataan, langkah-langkah metode ini ya. Langkah-langkah metode ini ya dalam pembelajaran itu seperti apa. Ini adalah jawaban urean, dan ini harus kita kecahkan bersama. Langkah-langkahnya sudah ada jawabannya di sana. Nah, yang pertama adalah merumuskan masalah. Kemudian, yang kedua adalah merumuskan hipotesis. Yang mana hipotesis ini adalah masih berupa dugaan daripada poin yang pertama. Kemudian, yang ketiga mengumpulkan data. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang kelima, merumuskan kesimpulan. Kalau kita analisa dari soal nomor satu ini, sebenarnya tidak jauh dengan progres materi pembelajaran yang saat ini sedang kita lakukan bersama-bersama para pesawat di dalam kelas. Yang lain adalah model pembelajaran berbasis problem business. Maka, langkah-langkah metode ini itu secara real, realnya dalam proyek pembelajaran di kelas adalah problem business learning. Di mana di sana ada merumuskan masalah. Ini kita tahu. Yang pertama, langkah-langkahnya mengenai kemudian. Merumuskan masalah di sini artinya bagaimana kita bisa menemukan suatu permasalahan. Kemudian, yang kedua adalah merumuskan hipotesis. Kita menduga, dugaan kita bagaimana terhadap masalah tersebut. Lalu yang ketiga, kita bisa mengumpulkan data. Data ini bisa kita produk dari informasi yang sudah kita dapatkan. Kemudian adalah menguji. Dalam problem business learning kan pasti ada itu. Namanya menguji dugaan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menarik kesimpulan. Sebenarnya progresnya sama. Jadi, langkah-langkah metode ini jawabannya setara dengan langkah-langkah pada pembelajaran problem business learning. Lalu yang kedua, penapasan perut melibatkan otot diakfragma, mekanismenya dibedakan menjadi A. Fase inspirasi otot diakfragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada mengecil dan udara terlihat masuk membawa oksigen. D. Fase ekspirasi diakfragma, laksasi rongga dada mengecil, akibatnya tekanan dalam rongga dada membesar dan udara keluar membawa karbon dioksida. Nah, kita perhatikan gambarnya. Kita perhatikan gambarnya. Kemudian, pernyataannya yang tepat berhubungan dengan gambar sistem pernapasan tersebut adalah di sini sudah ada jawaban, ada bilannya sampai yang pertama adalah gambar A, otot antar rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. Yang B, gambar A, otot antar rusuk relaksasi, tulang rusuk terangkat, udara masuk. Yang ketiga, yang C, gambar B, antar rusuk kontraksi, tulang rusuk turun, udara keluar. Yang D, gambar B, otot antar rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, dan udara masuk. Kemudian yang E, gambar B, otot antar rusuk kontraksi, tulang rusuk turun, dan udara masuk. Nah, jawabannya adalah yang A. Yaitu bahwa gambar A, otot antar rusuk kontraksi, tulang rusuk terangkat, dan udara masuk. Kita perhatikan baik-baik. Ini ada gambar A, ini ada gambar B. Sebenarnya kita menganalisanya bukan daripada gambar, tetapi kita flashback pada bagaimana cara kerja organ gerak tubuh manusia. Bahwa cara kerja mereka adalah salah satunya yaitu berkontraksi. Pada saat kontraksi, kontraksi antar rusuk, tulang rusuk itu terangkat. Pada saat berkontraksi, tulang rusuk terangkat. Ini bisa kita rasakan. Kemudian udara masuk. Ketika kita mengambil nafas, mengatakan nafas, saya rasa demikian. Ini bisa dilogitakan. Tapi tidak perlu mencermati gambar, tapi kita bisa merasakan. Kemudian soal berikutnya. Berikut mekanisme pernafasan perut. Yang pertama adalah rongga dada membesar. Dua, otot diapragma mendatar atau kontraksi. Yang ketiga, udara dari luar masuk. Dan yang keempat, tekanan udara di paru melejir. Urutan mekanisme inspirasi pernafasan perut yang benar adalah, jawabannya adalah B2143. Kalau B2143, berarti kita mulai dari otot diapragma mendatar atau berkontraksi. Kemudian berlanjutkan rongga dada membesar. Selanjutnya, tekanan udara di paru mengecil. Dan yang ketiga adalah udara dari luar masuk. Nah, soal ini juga dapat kita rasakan. Karena ketika kita bernafas, menggunakan perut. Ketika kita menggunakan perut seperti ini, maka yang bergerak pertama adalah otot diapragma. Ini kan sama dengan ketika kita berlatih vokal. Kalau dalam nyanyinya, pernafasan diapragma. Ini yang membuat mengapa terkadang penyanyi itu kesulitan untuk mengambil nafas jika menggunakan adanya-adanya panjang. Karena ini tadi, ketika rongga dada membesar, ini tekanan udara yang ada di paru ini mengecil. Sehingga nafas yang dipulih, atau tekanan kontraksinya, itu bisa kita rasakan melalui ketaran-ketaran atau melalui sistem gerak daripada otot diapragma itu sendiri. Ini bisa kita rasakan ketika kita menarik. Mudah sebenarnya. Kawan-kawan bisa tidak perlu dianalogikan atau perlu dirumuskan sedemikian. Lupa tidak, tapi bisa dirasakan. Kemudian yang ketiga, sistem pencernaan. Ada sebuah kesimpulan di mana makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna oleh sistem pencernaan. Sistem pencernaan tubuh terdiri dari rongga mulut, waring, esophagus, lambung, usus halus, dan usus besar, kemudian rektum, dan anus. Pada rongga mulut dan lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Pencernaan makanan juga dibantu oleh ludah, pembatu, dan getah pankreas. Artikel selanjutnya akan menjelaskan tentang penjelasan pencernaan. 1. Tidak semua zat-zat yang terdapat dalam tubuh makanan akan mengalami pencernaan. Zat berikut apabila terdapat dalam makanan tidak akan mengalami pencernaan adalah aminum, B vitamin, C lemak, D karbohidrat, D protein. Mengapa vitamin tidak mengalami pencernaan? Karena vitamin langsung diambil dan mengandung dalam hemoglobinnya ruang darah. sehingga vitamin ini tidak sampai keluar. Namanya melalui proses pencernaan anotomatis nanti dia juga akan dikeluarkan. Tetapi vitamin ini tidak akan ikut keluar. tapi jawabannya adalah B. Jadi jawabannya sepenuh sekali. Cuma kita ditentu bisa berpikir ilmiah mengapa demikian. Mengapa bukan memiliki alternatif jawabannya lain. Selanjutnya, proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimiawi dengan menggunakan enzim sebagai kata lisatornya. Z yang diubah dalam mulut dengan perantaran enzim adalah A. Protein, B. Mineral, C. Lemak, D. Vitamin, E. Karbohidrat. Jawabannya adalah E. Karbohidrat. Karbohidrat mengandung glukosa. Hal sederhana demikian. Sehingga apa? Ketika berlangsung pencernaan secara mekanik dan kimiawi, kalau mekanik berarti kan ini terjadi dengan sendirinya. Sedangkan kimiawi berarti kan ada campuran antar set. Nah, yang pertama apa? Sejak apa yang dicampurkan adalah enzim tadi sebagai kapal lisatornya. Dan yang kedua adalah karbohidrat. Karena kandungan karbohidrat juga mengandung glukosa. Otomatis ketika itu dicampur-bercampur menjadi satu dalam ruang mulut, ini akan menghasilkan suatu zat di mana zat kimia ini berlangsungnya karena adanya glukosa tersebut. Itu menurut kelihatan saya demikian. Tapi mekanik karena adanya gerakan yang ada di mulut tadi, sedangkan proses kimiaunya karena adanya zat glukosa yang bercampur menjadi satu. Soal selanjutnya berikutnya adalah nama-nama organ pada tubuh manusia. Ventriculus, faring, esophagus, hepar khusus 12 jari. Kolon-organ penyusun saluran pencernaan ada. Yang termasuk organ saluran pencernaan mana? D, 2, 3, 5, dan 6. Yang kita bukikan. D, 2, 3, 5, dan 6. Paring, lalu yang ke-3 ada esophagus. Kemudian yang ke-5 ada ushus. 12 jari, dan yang ke-6 adalah kolon. Poin 5 dan 6, ini adalah poin pengikut wajib. Nah, urean kita yang dituntut berpikir kritis adalah di atasnya. Di atas poin 5 dan 6. Kalau poin 5 dan 6 itu sudah pasti. Tetapi kita dari sini bisa kita uraikan lagi atau kita analisa kembali untuk organ penyusun saluran pencernaan. Karena memang itu juga mengambil farin, itu jelas ya. Selanjutnya, nomor 4. Organ-organ pada sistem pencernaan manusia dapat dipindahkan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan berikut ini. Organ yang merupakan saluran pencernaan sebagai pencernaan sebagai pencernaan adalah A. Lambung dan usus halus yang dipindahkan menjadi saluran pencernaan dan saluran kelenjar pencernaan. Berikut ini, organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan. Artinya dua organ ini memiliki dua fungsi. fungsi pertama adalah sebagai saluran pencernaan dan fungsi yang kedua adalah sebagai kelenjar pencernaan. Itu jawabannya adalah A, yaitu langung dan usus halus. Soal berikutnya. Tekanan. Dias tol terjadi saat balik dan seram jantung tidak berkontaksi dan berisi darah. Sistol muncul ketika serambi jantung berkontraksi dan mendorong darah untuk masuk ke dalam di jantung. Saat serambi mulai rileks, ini giliran jantung yang berkontraksi dan memompat darah keluar jantung. Ini bagaimana? Sistol jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompat darah keluar dari bentuk. Dua, diastol otot jantung rileks pada saat pengisian darah di jantung. Ini, terus terang, saya kurang mengerti di bagian nomor 4 ini, dan ini suatu kesulitan yang sampai saat ini belum bisa saya temukan atau mengerti jawabannya, mengapa demikian. Mungkin karena saya kurang referensi, sebab itu, kalau nanti teman-teman bisa memencahkan permasalahan bahan nomor 4 ini, bisa dibagikan atau disirkan, sehingga kita bisa sama-sama belajarnya. Lanjut nomor 5, tulang rusuk merupakan tulang yang bagian belakangnya melekat pada tulang punggung. Tulang ini berjumlah 12 pasang dan terdiri dari 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Tulang rusuk berfungsi untuk membentuk rongga dada. Ini sudah ada jawabannya, saya kira. Karena ini berupa pernyataan. Sekarang yang perlu kata kunciya bahwa di sini yang pertama adalah tulang rusuk itu berjumlah 12 pasang, lalu kemudian terdiri dari 3 macam. Ada tulang rusuk sejati, kemudian tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Tulang rusuk berfungsi untuk membentuk rongga dada. Ini bisa kita cermati bahwa tulang rusuk ini berfungsi untuk membentuk rongga dada. Selanjutnya, nomor 6, ini hanya sebuah penjelapan, konduktifitas, dan saya tidak merupakan positif. Kemudian untuk nomor 7, pengelompokan benda. Perhatikan data berikut. Ada udara, air juka, air aki, air gula, air garam. Di antara data di atas, yang termasuk contoh senyawa adalah dua, dan tiga. Air juka, dan air aki. Air juka. Ini jelas ya, kalau udara, tapi kan masih berupa zat. Sedangkan untuk air gula, ini berupa campuran. Kemungkinan dan air garam juga campuran. Kemungkinan. Yang diminta di sini adalah senyawa. Karena zat itu, menggali itu dibagi ke dalam dua, yaitu lupa unsur dan senyawa. Apa itu unsur dan apa itu senyawa, ini saya rasa, teman-teman semua sudah mengalami. Namun demikian, di dalam ini adalah pengelompokan atau pengkategorian tentang contoh senyawa. Nomor delapan. Ini tidak ada soalnya, tapi ada jawabannya. Ini adalah nomor sembilan juga demikian. Nomor sembilan, perubahan energi dari pembangkit listrik. Ini bisa kita analisa barangkali soal di sini, soal-soalnya adalah tentang perubahan energi yang ada dalam pembangkit tenaga listrik. Atau penambit listrik. karena pembangkit ini kan macam-macam. Sebenarnya bisa dari uap, bisa dari batu parah, bisa dari panas bumi, bisa dari air. Kita tinggal lihat bagaimana. Kalau ada hubungannya dengan gencir, berarti ada generator, bisa ada pada tekanan, ada energi yang diadakan oleh air. Saya rasa itu hal sekelana yang bisa membuat kita menyekembali. Kemudian, memerlukan kalori yang lebih besar. ini adalah penerbangan panas dan masa jenis dan seterusnya. Ini saya kurang tahu, ini nomor 10. Kita nanti bisa meminta bantuan teman-teman. Kemudian, nomor 11, yaitu tentang perbedaan kalender Masih dan kalender Gizi. ya ini perbedaannya sudah ada juga sepertinya agak rumit bukan agak rumit karena kita ditutup untuk menghafal perbedaannya kalau kita sepintas membaca satu kali aja kita masih belum paham karena saya sampai sekarang juga belum paham tentang ini benar-benar tahu tapi bagaimana apa yang sudah menjadi pokok bahasan ini bisa kita ikuti dan bisa kita pelajari nomor 12 bencana alam dan hubungannya dengan endogen dan exogen tapi dua ini dulu yang kita harus tahu punya pengertiannya apa antara endogen dan exogen gaya endogen adalah gaya yang berasal dari dalam bumi itu sendiri ini kayak endogen sedangkan kayak sedangkan selanjutnya adalah contohnya yaitu gejala gempa bumi irupsi gunung berapi tanah longsor tsunami lautan dan kebatuan yang retak lapian tanah yang terpelah dan seterusnya adalah contoh gaya endogen jadi gaya endogen ini faktor utamanya ada faktor dari dari bumi ya dari dalam bumi kemudian gaya exogen gaya yang berasal dari luar bumi yang terdapat yang dapat mengubah keadaan permukaan bumi misalnya terjadi generasi karena banjir angin kudeng glium sedimentasi gejala akibat perubahan iklim cuaca pelaturan dan seterusnya karena ada dampak ada faktor eksternal ya ini yang sangat mempengaruhi gaya exogen gaya kata kunciannya ada di in indogen itu berarti internal X exogen berarti X itu di luar out ya kata kuncinya ada di sana jadi kira-kira kita kita analisa kembali apa yang berasal dari bumi tersebut tanpa pengaruh tanpa pengaruh unsur-unsur dari luar selanjutnya adalah muatan PS kebudayaan memiliki tiga unsur penting waktu ruang dan peristiwa adalah pun surat tiga dimensi yang satu sama lainnya saling berhubungan jadi waktu ruang dan peristiwa ini saling terintegrasi ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia kesatuan tiga dimensi waktu ruang dan peristiwa yang berkantaran dengan manusia dalam sejarah memberi pengertian bahwa A sejarah dibuat oleh manusia B sejarah adalah peristiwa yang terjadi daripada gunung waktu tertentu C perubahan agar kita sejarah di masyarakat manusia berasal dari tempat tertentu di dunia dan yang E perubahan dan keberlanjutan peristiwa kata kunci pertanyaannya adalah sejarah dari sekian banyak para kebadi yang saya temukan adalah kata kunci itu sejarah mengapa sejarah bisa sejarah memberi pengertian bahwa A dalam hal ini adalah B sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada gunung waktu tertentu dan keberadaan sebuah sejarah tidak bisa diulang sejarah ini juga mengandung pengertian bahwa dalam satu gunung waktu tertentu ini ada sebuah fenomena-fenomena banyak baik itu fenomena alam fenomena sosial ya karena ini punya dengan IPS berarti disini adalah termasuk salah satu kajian antropologi budaya atau lingkungan sekitar dua hakikat sejarah ialah kelangsungan dan perubahan dalam dimensi waktu ruang dan manusia yang berwujud peristiwa yang terjadi peristiwa yang tercakap dalam sejarah seringkali menjadi bagian dari penelitian karena justru itu utama dalam penelitian tentang obyek sulit obyek studi sejarah adalah mengenai A kelangkaan sumber sejarah B kehandalan metode dan teknik penelitiannya C kesenjangan waktu D objektivitas dan subjektivitas sejarah E keutentikan sumber-sumber sejarah jadi kata kuncinya adalah peristiwa yang tercatat dalam sejarah seringkali menjadi bagian dari penelitian di sini ada kata sejarah dan ada kata penelitian otomatis sebenarnya jawaban ini juga mengaruh pada poin A dan E kalau di poin A adalah kelangkaan sumber sejarah kemudian yang ini adalah keautentikan sumber-sumber sejarah keaslian sumber-sumber sejarah karena banyak fakta kemudian bahwa sumber-sumber sejarah ini terkadang diberikan atau tidak sesuai satu contoh pada pemerintahan VOC dibawah gendari Herman William Dendeles ini ada sebuah kerja paksa dan sampai sekarang itu kita kadang mengajarkan kemudian bahwa Belanda melakukan sistem kerja paksa tetapi versi lain mengatakan menyebutkan bahwa Herman William Dendeles ini bukan melakukan kerja paksa tetapi mereka membayar, memberikan upah terhadap para pekerja dan itu kalau tidak salah yang pernah saya baca artikelnya setara dengan 20.000 guiden saat itu jadi kalau kita bilang masyarakat pada zamannya VOC itu masyarakat kita terlantara karena dijajah itu juga pertempangan karena Herman William Dendeles itu juga memberikan B finansial kepada para bupati di setiap kota kabupaten yang mereka lewati namun demikian fakta yang ada fakta yang terungkar bahwa sebenarnya upah tersebut tidak sampai jatuh ke tangan rakyat selanjutnya sejarah menyimpan banyak peristiwa peristiwa-peristiwa sejarah menjadi bagian catatan masa lalu yang dialami manusia karena begitu luas dan hampir tak ada batasnya materi yang menjadi objek studi sejarah makas salah satu prinsip yang digunakan dalam penyusuhan sejarah adalah A. seleksi B. kategorisasi C. akomodasi D. kronologi E. berkelanjutan namanya sejarah berarti kita berusaha untuk menggali fakta menggali bukti-bukti tertentu berarti kita harus melakukan namanya semacam sistem operasional ya ada prosedurnya disini dikatakan bahwa bahasanya adalah kronologis jadi kronologis terjadian-kejadian secara tersebut bagaimana ini bisa diuraikan lalu untuk nomor selanjutnya kesehatan penutup terperhatikan dengan baik tingkat kemiskinan akibat sedikit demi sedikit tertangani secara kompensif produktivitas pembangunan dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan kondisi inilah bagian dari gambaran pertumbuhan penduduk yang baik di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya apa tadi yaitu kronologi namanya kronologinya ilmu kronologinya dipakai oleh para polisi atau para agen untuk mengungkap fakta-fakta untuk mendapatkan fakta-fakta yang validitas dan reliable selanjutnya kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari sumber daya kehidupan sumber daya kependudukan penyebarannya tercatat secara rinci dalam data keperluan kekerjaan menterikan dan serta jumlah antar keluarga menjadi bagian yang terdapat dan terdata secara lengkap ini adalah bagian dari A. sensus penduduk B. survei penduduk C sorry untuk A. registrasi penduduk B. sensus penduduk C. survei penduduk dan D. adalah pencajaan penduduk dan yang ini adalah sampel penduduk ini bisa kita uraikan kembali mengapa demikian ya yang jelas kataku ini ada data penduduk pekerjaan penduduk biasanya yang melakukan ini adalah BPS yaitu Badan Pusat Statistik otomatis jelas bahwa dikatakan bahwa untuk sensus penduduk ini diperlakukan setelah selesainya apa namanya itu proses pendataan awal kemudian biasanya kan kalau kita lihat di masyarakat itu diberikan satu keorang tugas yang untuk melakukan sensus tersebut selanjutnya persaingan ekonomi diantara produsen memicu penetapan harga yang kepetitif varian dalam satu hasil produksi pun terus menerus ditingkatkan guna persaing ini dalam pemasaran produk agar suatu barang menjadi barang ekonomi maka harus blablabla di perdagangan di jualan bebas ya ini untuk poin selanjutnya maka jawabannya adalah A di produk secara perurangan dan tidak secara umum ini kalau kita lihat kata kuncinya pemasaran produk agar melakukan suatu barang jadi semacam mobilisasi begitu ya selanjutnya untuk nomor 20 di negara sedang berkembang pertambahan penduduk terjadi secara signifikan dan angka kelahiran melonjak dengan cepat dalam kurun waktu yang relatif singkat produktivitas yang rendah dan angka kemiskinan yang cukup tinggi pun menjadi bagian dari permasalahan yang ditemui di negara berkembang perkembangan kecepatan ekonomi itu terkenal rendah ya pertambahan penduduk yang terjadi di negara berkembang menjadi hambatan dalam pembangunan karena mengapa hampir seluruh mendapatannya seluruh keperluan konsumsi ini mengapa demikian mengapa itu dikatakan konsumsi ya karena ada gunanya dengan pertumbuhan kejahatan ekonomi nomor selanjutnya dampak perkembangan IPTEC pada era globalisasi dalam bidang sosial budaya dapat dirasakan oleh manusia dampak ini pun memiliki kecenderungan terhadap hal posisi dan negatif kecenderungan dampak yang dirasakan tersebut bergantung pada perilaku manusia dalam memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun rendahnya latar belakang pendidikan pun menjadi penentu terhadap perlakuan yang diberikan oleh manusia itu sendiri terhadap mengutamkan teknologi bagian yang tidak tergambarkan pada kondisi tersebut adalah artinya pernyataan di bawah ini yang tidak ada dalam teks tersebut yang mana A ketimbangan ekonomi yang semakin lebar di masyarakat D kemerosotan moral di masyarakat tersebut yang ada dalam masyarakat semakin lemah D sebagai warga masyarakat menjadi kaya dalam mati tetapi miskin dan tohani D terimbanginya peran kaum laki-laki dan kaum perempuan secara sentifikkan dalam berbagai bidang kehidupan semakin semakin besar ini jelas ya artinya ini semacam kegiatan interaksi sosial dimana semua komponen itu ada sekarang pertahanan teknologinya ada tapi manusianya nggak ada ya nggak akan bisa tapi manusia disini dilibarkan sebagai salah satu pelaku ekonomi selanjutnya manusia hidup penuh kebutuhan jelas ya kebutuhan disini saya tidak perlu membaca perangkap sampai habis tapi namanya kebutuhan berarti ada punya dengan finansial dan itulah yang disebut sebagai suatu permasalahan ekonomi nah permasalahannya juga selesai pada saat itu juga tapi akan bisa lebih menurut itu kembali ketika masalah ekonomi dihadapkan dengan status sosial di masyarakat nah itu kawan-kawan untuk materi yang bisa coba saya sharekan dan barangkali teman-teman punya atau menurut suapan yang lain terhadap apa yang sudah saya sampaikan mungkin bisa diimpu barangkali sehingga menjadi bermakna dan dapat dirasakan oleh semua kawan-kawan mari kita belajar bersama demi menuju guru profesional Indonesia terima kasih dan salam inspiratif buat kita semua